Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Pak Ganjar, Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2 persen. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2 persen, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah? Lautlah? Udara? Atau ketiga-tiganya? Atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi? Terima kasih. Masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara arisipelajik. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut. Mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasian prajurit. Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih tiga tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan. Kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, siber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan termasuk ketika kita membuat kapaslam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan. Dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi nanti itu. Ini gak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik silahkan Pak Ganjar, silahkan. Silahkan Pak dilanjutkan masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya, karena sudah selesai. The state is yours Pak, silahkan. Baik, silahkan Pak Prabowo, waktunya satu menit. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.